Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kang Mujati kembali lagi di Kang Mujati channel channel yang membahas masalah perkayuan ya teman-teman dan mebel-mebel yang terkini teman-teman oke teman-teman sudah lama kita tidak upload untuk review si gundul ya teman-teman review si gundul ini membahas masalah produk-produk kita yang kita buat secara custom atas pesanan customer kali ini Kang Mujati akan mereview pesanan dari Mas Joko dari Sukaharja teman-teman ini untuk pesan dari lemari pintu geser untuk anaknya teman-teman ini pesanan ukurannya custom yaitu 2 meter kurang sedikit kali 1 meter teman-teman 1 meter bisa dilihat seperti ini kemudian untuk keseluruhan ini sangat elegan teman-teman dengan dengan aksen-aksen propilan di atas seperti ini teman-teman kemudian kita lihat finishingnya dulu ya teman-teman finishingnya ini dah finishing kita sanding warnanya adalah warna coklat kemudian agak semi salak ya teman-teman kita tidak colok semi kuning tapi semi salak agak coklat dan terkesan elegan kemudian untuk melaminnya kita menggunakan melamin drop teman-teman jadi kesannya tidak mewah tapi elegan seperti itu kalau mewah itu kan kenceling yang melamin apa itu yang tidak drop tapi kalau ini kita menggunakan melamin drop teman-teman oke teman-teman setelah kita lihat untuk depannya seperti ini dia beliaunya menginginkan untuk pintu geser teman-teman biar tidak makan tempat makan tempat kita lihat gesernya kita buka dulu seperti ini oke ini kita gesernya menggunakan reel dari HPL atau kita gunakan ilmu dari HPL interior teman-teman jadi bukan kebanyakan almari kebanyakan almari jati yang zaman dulu tidak kebanyakan almari jati kan cuma kayu tidak kita kasih seperti ini tapi kita kasih yang stainless seperti ini atas bawah kemudian kita kasih roda sehingga sangat lenyer seperti ini teman-teman kemudian ini kita kasih stainless biar biar kita terkesan sangat mewah teman-teman kita kasih stainless kanan-kiri seperti itu kemudian kunci kita menggunakan kunci heaven huben yang mekar langsung ketutup teman-teman kemudian kita untuk yang sininya kita kita juga menggunakan kunci heaven kemudian untuk dalemannya teman-teman dalemannya ini kita belinya requestnya ada tiga angsang atau empat tempat seperti ini seperti itu untuk dimensinya ini kebelakangnya adalah 60 cm 1 2 3 4 seperti itu kemudian untuk ini teman-teman untuk disini disininya itu kita belinya menginginkan apa itu gantungan pakaian dan disini ada almari di dalam laci di dalam almari seperti itu ini juga untuk railnya kita menggunakan ruben juga tarikannya kita menggunakan stainless semuanya jadi bisa dipastikan sangat mewah dan elegan teman-teman seperti itu oke untuk lebih jelasnya nanti kita detailkan gambar-gambarnya via video ya teman-teman oke demikianlah tadi review si gundul semoga ini menjadi inspirasi buat kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel Kang Muzati oke assalamualaikum selamat menikmati